Assalamualaikum guys aku gak ngobrol hari ini cuma mau nyantai sambil makan kon ini enak banget guys ditemenin sama hmm susu kedelai yang pengen kalau makannya hmm hidupnya gimana guys hidupku jadi babi ambil malam HP ini suasana aku sambil nunggu nenekku dia lebih cepat gigi apa sih yang harus diceritain gak ada yang diceritain cuma bikin konten video aja gak jelas ada gak sih rekomen kalian gak menyilangin flek kok gelmul sekarang kenal flek kayaknya gara-gara setiap hari masak suka kepanasan kepanasan kekompor gak bisa bikin apa-apa ya gak nyantai aja untuk makan hmm gila deh ini cerita masa kecil aja masa kecil dulu waktu kecilku di kampung yang namanya di satusan tengah pernah 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 waktu sekolah ini ya sekolah waktu itu kelas 6 SD kelas 6 SD itu kan suka main-main apa ya main tetap ompet di kampung itu kelas 6 SD ya kelas 6 SD satu kelas satu kelas 6 itu cuma satu kelas saja isinya 6 orang gak salah itu namanya satu ya arti nih Aku Karoma Budi Rustan Jamilah Endang satu lagi namanya siapa lupa itu ya orang banjar lah orang kampung lah itu main petak ompet ya rame itu saking ketawanya ketawa ketawa pokoknya kalau ingat sampai pipis di dalam selona malu-maluin sekali tapi itu gimana ya kesannya gak pernah terlupakan nama juga orang susah ya dulu kalau sekolah gitu ya pernah jalan selama berapa kilo ya 4 kilo eh hampir 4 kilo ya pernah jalan jalan kaki sekolah itu dari subuh ya sampai jam 8 hujan-hujan juga pokoknya mengingat masa kecil itu kadang ya sedih kadang ya ah hanya di masa kecil yang susah begitulah kita bisa merasakan hal-hal kayak gitu tapi jaman sekarang kan enak sekarang sekarang jalan-jalan udah bagus naik sepeda perasaan sekarang lebih enak daripada dulu ya dulu lebih susah soal hidup itu sekarang ya alhamdulillah karena kecil gak susah-susah dulu ya gitu aja nanti cerita lagi cerita gimana masa kecil dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ya